9 Cara Menata Ruang Tamu Yang Memanjang Memiliki berbagai jenis-jenis rumah tinggal tentunya menjadi idaman setiap orang Tak terkecuali Anda bukan, namun rumah impian tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah Pasalnya setiap orang memiliki keterbatasan dana dan kesanggupan Maka tidak jarang orang yang membeli rumah sesuai dengan kemampuan finansial yang mereka miliki Rumah tersebut terkadang memiliki luasan area terbatas yang tentunya tidak bisa dihindari Namun, memiliki hunian dengan luasan terbatas tidak menghambat Anda untuk memiliki rumah yang nyaman dan ideal Salah satu risiko yang dimiliki oleh rumah dengan lahan terbatas adalah bentuk ruang tamu yang biasanya menjadi memanjang Bentuk memanjang tentunya tidak begitu menguntungkan karena di satu sisi ruangan memiliki dimensi yang cukup kecil Cara menata rumah yang baik sangat dibutuhkan, namun Anda juga perlu mengetahui cara menata ruang tamu yang memanjang Dengan mengikuti beberapa tips dan trik, Anda dapat merubah kerugian ini menjadi sebuah keuntungan 1. Menyediakan area sirkulasi pada satu sisi Salah satu cara menata ruang tamu yang memanjang adalah dengan menetapkan area sirkulasi pada ruangan Penting untuk Anda ketahui bahwa area sirkulasi sangat dibutuhkan dan perlu dipikirkan secara matang Sebab area sirkulasi yang baik akan membantu Anda melakukan aktivitas tanpa hambatan Pada kasus ruang tamu yang memanjang, Anda dapat menetapkan satu sisi sebagai area sirkulasi Untuk itu area ini harus steril dari furniture dan perabot Agar ruangan menjadi terlihat lebih lapang dan luas Anda juga dapat menggunakan warna cet rumah yang indah dan sejuk Selain Anda dapat menggunakan macam-macam gordin jendela minimalis untuk menyulap rumah biasa Menjadi mewah 2. Melakukan penataan pada bagian sudut Setiap ruangan tentunya memiliki area sudut bukan? Namun terkadang apabila memiliki ruangan dengan luasan yang besar Orang-orang cenderung melupakan area sudut ini Namun berbeda halnya jika Anda memiliki luasan terbata Semua sisi menjadi penting untuk dimanfaatkan Anda dapat memanfaatkan sudut ruang sebagai area pemisah zona khusus ruang tamu dengan sirkulasi Caranya adalah dengan menggunakan furniture pada sudut ruangan yang menjadi pembatas 3. Menggunakan sistem tegak lurus Tipe ruangan memanjang sebaiknya menggunakan furniture tegak lurus yang disesuaikan dengan dimensi ruangan yang Anda miliki Penggunaan furniture ini masih dapat menyisakan tempat sebagai area sirkulasi yang dibutuhkan Sehingga aktivitas Anda masih dapat berlangsung dengan baik Anda juga dapat menambahkan tanaman dan lukisan sebagai pembatas ruangan untuk menghilangkan Kesan monoton pada tipe ruangnya memanjang 4. Menata kemiringan Ruangan memanjang yang tidak diatur dengan sedemikian rupa dapat menimbulkan kesan terowongan Yang gelap dan suram Untuk mengatasi hal tersebut Anda dapat menata beberapa furniture dengan melakukan permainan kemiringan Penataan ini tidak hanya membuat suasana ruangan menjadi lebih hidup Namun juga dapat membatasi ruangan agar tidak terkesan seperti lorong panjang Cara ini juga dapat diterapkan pada ruang tamu untuk menghindari kesan ruangan yang panjang dan juga sempit 5. Memilih meja yang sesuai Tips memilih furniture rumah yang perlu Anda ingat adalah memilih perabot menyesuaikan dengan kebutuhan ruang Apabila Anda memiliki ruangan dengan tipe yang memanjang Anda tidak dapat menggunakan furniture seperti meja bulat Sebab penggunaan meja bulat akan memakan banyak tempat dan membuat ruangan menjadi tidak fungsional Untuk itu, meja persegi panjanglah yang cocok digunakan pada ruang tamu yang memanjang Bentuk persegi panjang tidak hanya mengikuti bentuk ruangan Namun juga dapat menghemat banyak ruang dan bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan lainnya 6. Menggunakan rak tempel Dalam penataan ruang yang sempit Anda perlu cermat dalam menentukan perabot mana saja yang akan digunakan Maka dari itu, penggunaan rak tempel atau rak dinding biasanya dapat menjadi solusi Rak tempel ini juga sering difungsikan untuk menyimpan perabot dapur pada ruangan dengan luas terbatas Oleh karena itu, Anda juga dapat menggunakan perabot rak dinding ini pada ruang tamu 7. Membuat jendela besar Untuk memberikan kesan ruangan yang luas dan legah Anda dapat memanfaatkan satu sisi ruangan untuk diberikan jendela kaca dengan berukuran besar Selain itu, kaca besar juga dapat membantu memasukkan cahaya dari luar ruangan Sehingga ruang tamu semakin terlihat luas 8. Permainan warna Permainan warna pada dimensi ruang yang tidak terlalu besar sangatlah penting untuk dilakukan Anda perlu menggunakan warna yang soft seperti putih, kreang, biru muda dan sebagainya untuk solusinya 9. Ketinggian plafon Agar ruangan tidak terkesan sengkit Anda juga dapat melakukan permainan pada ketinggian plafon rumah Gunakan ketinggian plafon 4 meter supaya ruangan nampak lebih luas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!